Dia bikin Tato close the door. Ini gue curiga, ini kontrak investasinya gimana ini? Jadi beneran ini dia bikin logo close the door lo, tapi kenapa dia nggak ada di close the door kan? Iya, kenapa? Kalo gue jadi DPR RI enak nih penjangannya. Lu nanti mau buka klub dari, nanti gue yang... Is ini dari lu? Dari gue. Uwes! Lu mau pertamuan ilegal? Ya boleh, boleh. Lu, kalian mau spa? Mau ada yang pabrik miras? Kump prawda, kilo-satunya, 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 kilo-satunya. Lollollollollollollollollollollaaa! Hehehehe.. Lu ada yang ditanya? Lu ga tau lagi ga? Lu kalo mantan. Lu ga tau. Sa Joko. Oh bukan. Bukan. Sa Joko. itu beda ayam dan lape bukan beda ini di mapa akal naik sapi da mini sapi da kimpi seringnya pulang maling kita dari banjermasin tuh banjermasin itu lagu tiktok bukan itu sitri opel banjermasin bukan lagu tiktok bukan tiktok yang ngambil aduh bel tapi ini namanya apa bel enggak tahu main pakai ngomong dari Kalimantan sekarang kita kedatangan dari Bali ke sini gue tuh keganggu gara-gara ini nih tapi bener bro Bang Bobon dari Kalimantan Barat kan Bang aslinya kabar lahir gue Jakarta cuma gua jadi korban kerusuhan lu ketawa lu gimana coba jadi orang Cina waktu itu gue 88 gue 88 lu berapa gue 91 lu merasakan emang waktu itu gue merasakan jadi waktu waktu kecil itu gue merasakan dimana emak gue itu harus kaburin gue pakai hijab emak gue dan gue harus pakai seragam sekolah buat lewat satu jembatan ada namanya jembatan hitam tuh dimana situ suka ada metromini dibakar jadi lu lihat itu gua lihat metromini kayak kebakar terus gua juga ngelihat masa itu kayak nenek-nenek ngangkut lemari kulkas kayak gitu-gitu gua lihat nah perasaan lu saat itu takutkah gua waktu itu atau biasa aja masih bingung masih biasa aja ngakasih tau tau waktu itu gue kayaknya kelas 4 atau kelas 5 SD jadi gua udah tau kerusuhan tapi gua nggak tahu kalau itu bakalan separa itu ya gua baru tahu lu Cina iya bener gua juga baru tahu lu Padang lu kira gua apa orang Batak gua etnis Tionghoa ya jadi papa mama gua orang Singkawang Kalimantan Barat jadi setelah ada kerusuhan ya akhirnya kita pulang ke kampung nyokap bokap oke nah dari situ ya udah jadi anak kota pindah ke desa sampai SMA gua terus gua di Bandung juga sempet ke Bandung 8 tahun terus di Jakarta terus sekarang gua di Bali kenapa pilihannya Bali sekarang? eee mengalir aja sih kalau menurut gua di Bali itu? iya mengalir aja jadi gua bikin konten kreatif gua jadi youtuber itu kan pertama yang memang gua ikut adek gua jadi gua di Bali adek gua itu keliling-keliling waktu itu keliling Indonesia dari Sambang sampai Merauke setelah selesai yang sama ini ya? sama Next Carlos next Carlos? oh itu adek lu? iya iya Next Carlos pernah cerita di PWK jadi setelah itu akhirnya dia tetap di Bali gua ikut waktu kan kerjaan gua pilot nih gua buka toko handphone di Mangga Besar nah gua dan gua cukup kuat waktu di Mangga Besar banyak cewek-cewek waktu itu kan wah gua bukan banyak duitnya tapi banyak cewek-ceweknya jadi gua suka koko-koko kan tau sendiri nih dek buat adek iphone, iphone 8, iphone 9 asik cindel banget lu ya gak bercanda istri gua nonton ini gak bercanda gua gak bercanda yang gak tau di jaman itu kan dia bisa bertahan disitu gara-gara cewek-cewek gimana jadi bel? go gilin itu disensor gak tadi? disensor disensor gue juga narkal juga sih lu narkal juga ber dia pakboy, dia pakboy liat tuh sekarang lu pakboy, sekarang kan bajunya nih liat nih dari pakaian, co, dirim 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 iya pokoknya kita baru dateng, pas dia baru dateng lu makin nari ini kalungnya sih baru gua liat sih iya kalau ini udah lama, cuman ini ini namanya stilenya apa ini bel sekarang bel? gak tau gua stilenya bobon kali ini gue bener dia nih luar biasa ini untuk close the door dia kayaknya punya suatu ikatan yang luar biasa sama om deddy ya? sama om deddy menurut gua apalagi dengan nama besar close the door iya kan? lu punya kenangan juga dengan MLI kan dulu iya bener sampe ada tanda di badan lu ada ya? 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 gak usah ya ada begitulah nah tapi tapi ada orang ternyata yang di atas lu lagi bel dia ngapain lagi juga? dia dia bikin tato close the door di perut kanan coba liat coba liat coba liat bon 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 coba bon 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 coba liat bon ini gak ada yang perlu dibanggakan nih sebenernya gila sampe bikin logo close the door loh sampe sekarang gila jadi sebelum para channel channel youtube ini ya content creator ini di akusisi ya gua tuh sebenernya udah di akusisi duluan tapi gak gak taro logo disini nih taronya di badan badan gila kogoblokan gua tuh tuh om det tuh om det om det om det om det om det ini dia bikin logo close the door udah tau dia tapi yang gabung ko gua iya anjir ko gua dia bikin logo close the door sampe sekarang masih ada om det ini gak ini gua curiga ini kontrak investasinya gimana ini gila sampe segini jadi beneran ini dia bikin logo close the door loh tapi kenapa dia gak ada di close the door kan iya kenapa gua gak terima Cina bon anjir 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 padahal dia Cina gak itu harusnya ada lanjutannya lagi masa gua sesama Cina gua pekerjakan pribumi lah gila 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 nah pertanyaan gua lu tuh ditantang om det dia gimana sih bang jadi waktu itu waktu gua dateng ke podcastnya dia ngeliat tato gua youtube iya bener bener ini juga gua bilang tato dong close the door yaudah gua kasian sama om-om satu ini kan udah tua kan yaudahlah tato lah biar terhibur nah akhirnya gua gak tau nih gak nyangka kalo close the door udah jadi sebesar ini luar biasa luar biasa close the door sangat gua minggu depan gua pengen tulis tato juga nih apa? stand up indo terus pindes sama pras teguh beneran beneran nih beneran nih gak kenapa list jadinya gua list gitar disini beneran siapa aja kira-kira stand up indo pindes pras teguh lu harus liat secara langsung jeng si pras lu punya tato close the door keren youtube keren tapi lu tidak akan sekeren ini jangan goblok ini ini mah penis ini lu tari aja tulisannya 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 i coli i love coli i love coli tolok ngejelas nih bang gila kan lu ngeliatin youtube ngeliatin close the door jadi inspirasi banget lu bang jadi inspirasi gue jadi inspirasi gue lu sangar lu biasa aja lu tapi gua bener bang gua pertama kali ngeliat lu masak-masak itu bang gua juga ikut masak-masak juga bang gua pernah masak kolornya bang ga naik bro gak naik liat youtube gua pertama kali inspirasi gua juga masak itu kan iya sebentar sebentar jadi lu karena ngeliat bobon masak banyak terus lucu masaknya aneh-aneh iya kan lu terinspirasi terinspirasi gua terus yang lu masak kolornya kolornya gua juga pernah jadi gua pernah masak kolor juga loh lu pernah juga gua pernah masak kolor dan gua beberapa kali konten dengan itu kayak review dia akhirnya itu terkenal udah terkenal kan anjing bo-nya makin banyak jadi gua dapet dosa jari A ya dosa jari A tau gak lu angkuk oleh bapak dia tuh followersnya kayaknya cuma ratusan sekarang 70-80 ribu ya nah itu naik banget tuh naik banget karena cantik kan pertama cantik jadi banyak orang yang mungkin ada penyakit atau sakit apapun ya kan gua mau dong sama sama jadi gua berpikir wah ini BO nya mungkin lebih banyak lagi nih gua dapet dosa jari A jadi akhirnya gua harus imbangin itu dengan masak-masak bagi-bagi oh lu bagi-bagi supaya dosa berarti lu ada ketakutan dosa juga bun insya Allah ada insya Allah ada insya Allah ada insya Allah ada jadi dia ini muslim atau apa sih lu apa agama lu aslinya lu berteman dengan coki juga lu dengan semuanya apakah lu geng geng bang iya 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 gua hampir di geng bang coki anjir 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 ini bakal disensor sih tapi gua rasa coki suka sama gua hahaha mari kita-kita gua kayaknya iya deh dia pokoknya kalo udah syuting sama bubun tuh pasti tepat waktu iya dah ga mau lain-lain terus beneran bener cu kenapa lu cemburu Bel gua juga suka sama dia jadi ngomongin jadi balik ke konten tadi tuh lu kan bikin konten yang masak-masak kaya yang Abel bilang awalnya bukan masak-masak kayaknya iya awalnya engga gua eksperimen ngegoblok lah waktu itu lah iya sama kayak MLE kan ada juga nih yang bikin video-video kayak Jackass gitu kan bener-bener awalnya gua juga bikin kaya versi Jackass kaya bakar kepala cuma kan melanggar pedoman youtube jadi akhirnya banyak-banyak di strike dan di hapus juga videonya akhirnya eksperimen gua ke makanan ke hal-hal nyelene masak-masak ekstrim terus gua pernah masak kaya gua ngerasa kayak dagingnya kebuang akhirnya gua bilang gua harus perbaiki ini akhirnya yaudah gua bikin kuali yang besar dan gua masak buat masyarakat dan alhamdulillah waktu itu juga tanggapan masyarakatnya luar biasa juga dan akhirnya berlangsung sampai 3 tahun lebih jadi mungkin udah ratusan episode kita masak-masak terus iya karena di awal tuh kan lu masaknya aneh buah-buah ya entah babi dikasih apa ya nah itu hujatan cukup waktu itu hujatan cukup 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 kerasa lah ya padahal niat mau menghibur nih niat mau menghibur dan waktu itu memang kita perlu hujatan iya jadi waktu itu kan target gua memang gua keluarin video seperti ini lu mau suka mau nggak gak masalah yang penting lu nonton jadi artinya kita butuhnya eksposur dari mereka lah views kayak gitu-gitu kan tapi setelah semakin kesini semakin kesini kita punya anak dan lain-lain maksudnya kita nge-goblok terus kan iya sebenernya kalo dibelakang kamera kita gak nge-goblok iya tapi ya ngebangsat bobon nih bos bobon nih akhirnya yaudah gua perbaiki masak-masak masak-masak dan ternyata human interestnya juga lebih menyentuh masyarakat yang nerima masakan kita meluk-meluk gitu kan lu tuh langsung sorry gua potong ya lu tuh langsung switch dari orang yang gak suka tiba-tiba suka loh iya 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 kan maksudnya itu gak gampang loh bon bener terus muka lu tuh pas masak-masak kayak babi dikasih amer apa itu lu kayak ibis banget menurut gua iya 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 ini anak gila gua punya konten kayak biskopat gitu ya iya gua tuh punya konten dulu mati penasaran sama muslim ya cukup makan aneh-aneh tapi kayak cuma levelnya di pedas aja atau apa gitu lu kan sampe ke babi itu kan udah nyebrang menurut gua nah sekarang lu switch ke humanis banget menurut gua masak di depan orang kampung iya bener itu lu konsep atau bisa mengalirnya aja mengalir gitu aja jadi konsepnya gak terlalu sampe sampe terlalu banyak juga konsepnya ya maksudnya kita paling kerjasama dengan misalnya ketua adat kepala desa terus ngumpulin warga udah kayak gitu aja tiba disana ya kita harus bisa menghibur warga karena masaknya kan lama betul masaknya bisa berjam-jam jadi banyak lansia ibu-ibu yang nunggu disana kadang kita gak enak kokil dari situ kita berpikir wah kalo kita cuma kasihan mereka nunggu kita berjam-jam buat masakan kita akhirnya udah kita kasih sembako juga jadi temen-temen penonton kita ini banyak yang tersentuh kan akhirnya yaudah nih bon duit 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 sebenernya kita gak mau duit ke kita terus buahnya buat ini karaoke duitnya enggak bercanda enggak bercanda enggak bercanda enggak bercanda itu serius teman-teman enggak akhirnya enggak bercanda enggak bercanda ini kalo dikak habis nih gue terus terus akhirnya kita beliin ya beras atau apa jadi penonton kadang tergerak lah ya iya betul pengen ngebantu katanya udah gak ada masalah karena jadi wadah kan bagus lah kalo misalnya youtube kita channel kita ini bisa jadi wadah buat masyarakat iya iya ada kepikiran buat jadi anggota dewan gak waktu itu Insya Allah nanti ada iya emang serius ada-ada ada gue ada ini bener bang beneran ini beneran soalnya potongan lu cara tutur lu sudah mulai lu rubah-rubah bentar lagi kan kayak makin makin merakyat kalo gue jadi DPR RI enak ya tunjangannya gue jadi oknum ya maksudnya dia udah bilang kalo gue oknum ya kalo misalnya gue oknum ya kan oknum pejabat lu nanti mau buka klub dari nanti gue yang dari gue lu mau pertamuan ilegal ya boleh gue aduh lu kalian mau spa mau ada yang pabrik miras enggak bercanda ini kalo ini kalo gue beneran jadi ini ya senak nih ya wah itu adalah simulasi pejabat pejabat wah seru banget sih iya tapi kan wajah lu tuh sekali lagi gue bilang udah mulai berubah nih maksudnya humanis sekali gitu nah pas ditanya sama Ebel pengen jadi anggota dewan lu ada keinginan berarti? ada keinginan karena menurut gue kita kita semua tuh punya semuanya kita semua nih ya bisa memperbaiki bangsa ini lu percaya kita bisa kayak lu sebrengsek lu aja masih bisa iya 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 dia gak brengsek emang kosong aja kosong jadi ya kita punya kesempatan lah buat memperbaiki ini karena kan kita anak muda harapan bangsa ya tentunya dari kita semua kalo misalnya kita diem aja kita biarkan seperti ini aja negara kita ya kapan majunya terutama korupsi-korupsi ini ya dari kita yang harus kita hilangkan bro lu kapan rencana nih? mau tahun ini atau tahun ini gak ya? tahun ini enggak deh enggak 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 tahun ini enggak gue paling beberapa tahun lagi deh eh Bill kalo seadanya si Bobon jadi anggota pasti ada lagu jambet ini temen-temen ini potongan buat beberapa tahun ke depan ada sih kita gak tau Bill siapa tau Doi beneran beneran jadi itu kan terus kita pernah pernah bikin salah satu bentuk support gitu bener bentuk kebanggaan kita sebagai orang oke gue pake lagunya iya iya boleh Yeniel Bon 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 Bobon Santoso maju ke depan untuk rakyat kami Bon 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 Bobon Santoso kami siap untuk itu legalkan miras legalkan semua narkoba Rakyatemi haika yang awal udah bener loh lama-lama balik lagi banyak orang-orang di belakang sana bang yang kepeduli bang sama dunia Indonesia negara kemaham mau ngomong aja susah sekarang misalnya lu jadi caleg suatu saat nanti gitu gimana coba lu ngomong ke kamera suatu saat nanti saya akan menjadi caleg saya akan memusnahkan pertama tambang-tambang nanti saya taruh disana lanjut lah lanjut lah lanjut lah boleh berani menarik nih ini banyak bang bon ini siapa yang masak biasa lah lu tuh safe beneran gak sih gue sebenernya bukan safe apa sih gue juga pengen nanya itu dia ini safe beneran apa gimana sih apa-apa-apa-apa gue nanya gitu bro sebenernya gue bukan safe gue lu siapa? ya karena gue suka masak tapi anehnya semua manggil gue safe semua orang bahkan safe-nya aja manggil gue safe betul kayaknya terlihat adukan itu tuh bener gitu ya karena terbiasa kan ya jadi yaudah kalau misalnya orang pada manggil kita safe yaudah jadi yaudah kita juga safe lah ya tapi untuk versi yang masak besar oke jadi kan definisinya safe ini kan juga kriterianya ada beberapa nih kalau petinju juga kan ada yang petinju ini iya heavyweight apa gitu kalau gue safe yang spesialis masak besar bumbunya takerannya berarti itu udah takerannya udah lu sendiri yang nentuin atau lu ada lagi masukan dari tim? kita sendiri yang nentuin gue sendiri dan tim-tim kecil gue jadi kayak kameramen, editor gue kalau misalnya udah off cam gitu mereka ya motong-motong bawang buci kuali kayak gitu-gitu banyak banget loh lu sekali jalan ke Jakarta berapa orang lu bawa? kalau luar kota gini kalau agendanya masak besar itu 5-6 tapi kalau tim di Bali itu 13-14 oh yaudah banyak anjir banyak banget perinti AdSense lu ya? enggak, enggak, enggak iya dong mau gue pindahin ke sini nanti gue tanya deh Bon kan sekali masak kan modal banyak banget ya? yes, yes sambil ngerokok ya? sambil ngerokok? boleh, boleh, boleh sorry, aman, aman asem kan mulut lu kan? iya, benar-benar biar mikir juga untuk lu jawab pertanyaan gue nih lu kan, apa tadi pertanyaan gue? masak besar biayanya besar iya, masak besar biayanya besar seimbang gak dengan pendapatannya di Youtube? karena lu sharenya kan di Youtube kan? enggak seimbang jadi konten gue masak itu belasan juta minimal minimal belasan juta untuk AdSense sendiri paling ya 20-30% menutupin jadi masih minus minus dong 70-60% 80% juga apalagi kalau masaknya kayak yang ekstrim ya kayak babi kayak buaya ya itu dolar kuning jadi bener-bener itu udah pasti dolar kuning? udah pasti wah tipis dong itu AdSense iya, gue gak tau Youtube Indonesia ini kenapa sensitif banget dengan babi ya jadi kalau begitu bener cu babi aja yang misal gue masak itu langsung dolar kuning padahal gak ada kepalanya itu ngetahkan aduh cuman emang kalau babi udah langsung dolar kuning ya? langsung dolar kuning abon disini bun santai eh yang lain ayo makan makan kamera mah nyalain aja kamera mah nyalain aja ya rin bab nonton juga nungguin katanya pengen ngobrol santai eh santai ini ini baru santai ini baru santai kita bel bel panas bel bang bobon lu luar biasa nih gue makan ya makan bang bobon makan semuanya tadi kan lu sempet ngomong TV kan lu pernah ditawarin TV terus lu tolak kan? iya gak cocok kerja ya gak cocok? sama apa bang coba? dan sekarang gue tolak sih nah sekarang lu tolak? iya kalau dulu? dulu tolak juga selapa kenapa alasannya? bayarnya kecil lah TV kan? oke udah kecil lama totonya udah lama ilang oh ilang sehh jadi lu gak bales tagi cuy bener gak? iya bener lu lagi gak seberapa kan setahun lagi dua tahun lagi mana lu udah ilang begitu bang lo pernah merasakan itu bun? pernah gue tapi bang boon emang masuk TV pernah? pernah gue tv jepang jadi pemain video ah ah bokep bokep itu bayarannya kecil bener udah kelamin rusak ah ah ini orang ini bel taruh situ bel tapi kasih lagi bel eh bobon doang gokil balik lagi ini karena ada bobon kita sambil makan sambil makan aja makan 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 guys selama lu masak-masak Bon lu ada satu pilihan gak? ini masakan yang paling enak pernah gue bikin yang banyak gitu masakan gue hampir semuanya kalau untuk masyarakat ya iya yang serius tentunya iya menurut gue semuanya enak karena level tertinggi masakan itu ternyata bukan buat kita konsumsi secara pribadi ternyata level tertinggi sebuah masakan itu bisa dinikmati bareng-bareng dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu jadi bon bon layak untuk membangun bangsa bon bon santos anti korupsi anti korupsi dan membangun bangsa yeah gini bro gini bro gini bro gini kacanda bang btw soal politik nih iya itu pernah gak dihubungin sama tim sesnya dari capres cawapres buat ya condong kemana gitu oh sekarang gini Bon ya ini yang nanya tuh gua bon jangan lu karena pertanyaan lu bahaya manusan kenapa? kenapa? sekarang gua balikin lu udah emang? jangan tinggungkan lu tinggungkan lu tiba-tiba lu tanya gitu boleh kita bahas tapi lu dulu lu udah belum? enggak ada makan nai makan lu makan 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 waduh ebel ebel pertanyaannya bon ngeri ngeri tapi kalo ebel udah udah gak apa-apa emang ada 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 capres yang tim sesnya yang mau gua gak tau sih itu ya tapi wiii di plastik bang ditara plastik bang beneran bang DP awal di plastik bro aduh udah jauh ini bro udah jauh ini bro bel bel gua tau lu lagi banyak duit bel suka ngabisin duit gua tau gua tau sekarang ke akhir ini tapi kemarin gua juga ngabisin duit jutaan bel sombong lah ini masih ada sisa 10 juta sombong mau beli apa emang? mau beli apa? motor motor apa? motor listrik listrik apa? volta oke emang sih bro emang kalo motor listrik kayaknya emang cocok ke volta nah pas banget kalo ngomongin motor listrik volta karena sekarang kan udah mulai hujan nih temen-temen yaudah langsung aja kita buka websitenya di www.voltaindonesia.com nih temen-temen ya beli motor listrik volta cuma 10 juta masih kembalian 50 ribu wow dan lu semua bisa beli motor listrik volta secara kredit juga mulai dari 500 ribu lu udah bisa bawa pulang motor listrik volta temen-temen harga murah tapi kualitas bukan main-main siap menerjang banjir dan gak pake takut konslet fik sih gua rasa bukan kita-kita disini doang yang harus beralih ke motor listrik volta tapi ini waktunya untuk lu upgrade ke volta volta motor listrik anti badai dan kuat di segala medan karena cuma motor listrik volta yang bisa diandalkan untuk pendaftaran subsidi atau cek langsung ke instagramnya di at official volta.id pilihan masyarakat Indonesia tapi emang sih motor listrik itu udah memang harus ada lu bikin tato volta juga tapi mau ngigil baik lagi tadi kan sampai di itu ya terakhir kita ngomong pendapatannya tidak balance lah dengan apa yang sudah lu iniin Tapi kan jadi makanan jiwa, lu kan kayak, lu kasih makan orang banyak bro. Walaupun gak seberapa uangnya, jadi makanan jiwa, jadi kebiasaan gitu. Jadi kayak ada panggilan gak di badan lu, ah gue harus bikin konten lagi buat begini nih gitu. Ada, ada. Dan sering. Jadi kayak misalnya gue ke satu lokasi, gue pernah masak di kampung, di deket gunung ya, di Bali. Habis terkena dampak gempa. Jadi masyarakat sana tuh bener-bener membutuhkan bantuan. Akhirnya gue datang masak, setelah itu pulangnya gue kepikiran terus. Setelah videonya tayang, gue juga ngelihat warga-warga di sana, di video itu. Jadi kayak panggilan, akhirnya walaupun jauh 3 jam pergi, pulang pergi 6 jam gitu kan. Akhirnya ya udah, kita gas lagi, kita bikin lagi. Jadi merasa terpanggil banget. Dan sering juga kita masak-masak itu, ya memang kita pengen lihat ekspresi masyarakat. Iya masyarakat itu. Karena begitu bahagia, happy gitu kan. Walaupun mereka tahu kalau kita masak itu ngasal. Jadi warga di daerah gue di Bali itu kayak udah tahu banget gue. Jadi gue mau masak apapun, pasti diterima sama mereka. Percaya aja udah gitu. Gue mau masak apapun, mau kurang mateng atau apapun, mereka semua pasti diterima. Sudah lekat banget. Masakan apa yang paling susah? Masakan ini? Kalau untuk masak yang susah itu mungkin gue pernah masak kuda ya, kuda satu ekor. Kuda. Kuda apa siapa itu? Iya, umumnya itu ya. Kuda. Mana jalannya huruf L lagi. L apa? Katur. Apa itu? Katur. Maksudnya gak pas. Kudanya, kudanya jalannya L lagi. Kuda catur. Tapi kan lo keselentut. Sorry, sorry, sorry. Keselentut. Emang keselentut. Emang keselentut. Kuda itu kenapa emang keras dagingnya? Keras. Dan pertama kan gue gak menguasai motongnya kayak gimana. Jadi beli dari utuh, gue suruh orang buat sembeli tapi dikulitin. Jadi bener-bener utuh datangnya nih. Udah dikulitin, kita masak. Gue berempat waktu itu, cuma berempat nih. Gue kameramen dua, satu editor. Jadi kita berempat yang kerjain konten itu. Jadi motong. Motong-motong dari di hadapan kita ada kuda yang beratnya 250 kg. Utuh. Motongnya kita gak tau gimana. Masaknya itu sampai 12 jam kalau asal. 12 jam, 14 jam. Lama bro. Lama. Terus rakyat di situ menunggu dong? Wow, menunggu banget. Masyarakat di sana menunggu banget. Jadi suka lah kalau misalnya pas bagi-bagi di sana. Kadang warga gue di situ juga protes kalau gue gak masak-masak. Oh iya. Iya, mana nih masaknya, masakannya mana. Saya sudah malas kerja. Cuma makan dari anda. Ayo Bambun, kita semua sudah nganggur. Udah aja di kembali. Ayo. Wow. Bambun, itu orang kan ngeliatin konten lu tuh. Paling tayang cuma satu jam doang. Lu masaknya satu jam apa? Cuma satu hari? Satu hari. Seharian. Masak gue seharian. Videonya jadi paling 15 menit, 20 menit. Masaknya ya 8 jam. 8 jam 14 jam lah. Gila. Jadi kalau udah masak besar itu bener-bener effortnya luar biasa sih. Iya makanya. Dari segi budgeting dan tenaga juga ekstra. Iya kan. Makanya balik lagi ke budget kan. Maksudnya mulai gak balance ini. 2024 masih begitu kah? Pasti. Karena kalau gak gue lakuin siapa lagi? Iya. Gak ada lagi. Jadi gue rasa sih konten gue ini harus gue buat. Untuk masyarakat di Indonesia. Supaya kedepannya ada penerusnya. Jadi mungkin adik-adik kita yang nonton video ini. Mungkin kalau mau jadi konten kreator atau gimana. Oh bisa terinspirasi dari sosok Boban Santoso. Masak-masaknya gak cuma masak seporsi yang dia makan doang. Iya, iya. Itu Bel. Ini gue sih gue salut sih. Itu Bel. Salut sih. Kalaupun kita tahu. Kayak kemarin Ebel. Kan gue jalan sempet ke mall sama Ebel berdua. Terus ngasih tukang parkir. Masih apa? 3000 sama Ebel. 3000. Kepala dipukul sama Ebel. Kan dia bener kan tadi? Gue tendang. Gue tendang. Mulutnya ini omongin. Ini geren omong Boban ini. Ini bener-bener bersosialisasi dengan orang ini. Apa artinya sosialisasi itu? Apa yang pengen, yang pengen banyak lo pelajari dari? Banyak sih. Gue lihat, gue tahunya Bang Boban itu ibaratnya gokil doang Bang. Di ini di Youtube itu ternyata pas kita aslinya. Buset kata gue nih. Banyak pengetahuan dan ilmunya yang gue dapet kata gue. Selain bermasyarakatnya lo Bang Boban. Iya, iya. Gue sama istri gue. Gue sama istri gue. Gila. Dia udah punya dua anak, Bel. Anak, dua-dua anak. Dua-dua. Lu mikir gak sih Bang? Kalau misalkan anak lu nanti gede gitu. Apakah lu nyuruh dia untuk berkonten mania juga? Menurut gue gak perlu sih. Iya maksudnya. Mending jadi pebisnis pengusaha seperti itulah. Tapi anak lu sekarang kan masih kecil-kecil. Enggak lu rekam-rekam buat jadi... Enggak, enggak. Gue gak kayak just no limit kan. Aduh, 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 aduh. Subscribe. Makanya tampilan Youtube atau konten yang berseleweran nih ya. Hancur semua. Iya kan. Gue mau hujat banget tuh orang-orang yang mandi uang di kolam. Iya, iya. Subscribe. Memang bangsat kalian semua. Sudah tahu. Bagus, terus. Sudah tahu kita negara mayoritas pendapatan rendah. Iya, iya, iya. Mau kapan lagi? Netizen kita dibegoin-begoin kayak gitu. Iya kan? Subscribe dapet 100 ribu. Iya, iya, iya. Santoso. Jadi... Mulut bangun Santoso langsung, bro. Keluar, bro. Jadi ya. Konten kreator kita tuh gak ada isinya. Kalah. Konten kreator kita kalah saing dengan konten kreator luar. Setuju. Yang ada subscriber banyak. Tapi isinya gak ada. Setuju. Iya, gak ada isi sama sekali. Kayak Willy Salim. Just no limit. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ata, Ata. Itu, kameramen ngomong. Saya bukan ngomong Ata. Ata enggak, Ata enggak. Ata enggak. Ata good man. Ata good man. Eh, om daddy katanya. Harus kritis sih soal kayak gitu. Iya, iya. Karena masyarakat kita akhirnya nge-DM cuma pengen duit, pengen duit, pengen duit. Lu juga gitu Bona. Iya. Give way, give way, give way. Itu mungkin karena faktor lu banyak kasih orang. Jadi orang sekarang terbiasa minta sama lu. Nah itu. Oke. Mungkin ngeliat kita royal ya. Iya, iya. Loyal, loyal ya. Seperti itu. Tapi, apalagi kita yang konten seperti ini aja. Masih, oke masih ada yang minta bantuan. Apalagi misalnya konten-konten yang subscribe dapet duit. Atau dengan iming-iming giveaway. Lebih parah lagi. Iya, iya. Gitu, Bel. Gitu. Berkarya, Bel. Lu bikin lah YouTube lu, Bel. Naikin lagi, Bel. Boleh, boleh. Nanti deh gue. Lu nama channel YouTube gue apa sih? Eh, belah suka entot. Apa-apa, Bel? Gue berhenti gue ngantung-ngantung. Masak. Kalau ada sih, kata aja. Kacau bro, kacau bro. Emang paci. Eh, tapi Pak, lu kan sebenarnya udah pedagang emas ya? Punya toko emas. Iya. Sempat-sempat. Nah, itu kan putaran duitnya lumayan ya. Kenapa pengen terjun ke dunia YouTube? Waktu gue masih jualan emas itu kan, pendapatan itu emas semakin tinggi. Jadi daya beli orang semakin rendah. Jadi yang dulunya bisa beli berapa puluh gram, belinya tinggal sedikit. Terus juga kayaknya bosen jaga toko terus kan. Akhirnya udah lah, kita tutup. Terus pindah usaha lain gitu. Langsung YouTube setelah itu? Enggak. Gue sempet buka toko handphone. Ini toko handphone yang tadi. Manga Besar, Lukasari. Empat tahun setelah itu pilot, akhirnya muncul kan banyak sosial apa, platform belanja online. Iya, iya, iya. Akhirnya. Lu jual online? Kita kalah bersaing. Karena kita kan penjualan konvensional nih. Iya, iya, iya. Betul. Jualan online lebih murah. Terus ya udah. Gue tutup, gue belajar untuk jadi nge-YouTube. Karena lu pedagang nih. Lu setuju gak TikTok shop itu ditutup? Setuju. Setuju. Gue sangat setuju. Kenapa? Karena itu bisa, percaya gak sih kalau misalnya aplikasi dari asing itu ya? Iya, iya. Itu bisa menghancurkan sebuah negara loh. Oke. Dan gue itu percaya. Mungkin kita gak nuduh si aplikasi ini ya, tapi kita sebut aplikasi lain misalnya. Punya agenda tersendiri. Jadi kalau misalnya dia dengan market, market dari negara, dari dia kepentingan kebijakan negaranya. Seperti yang sebelumnya TikTok shop itu kan. Apalagi beredar itu produk-produk dari China semua. Lu pernah gak sih liat di TikTok shop ada yang jualan kaleng makanan, kacang-kacangan dari China. Iya, iya. Ada bumbu-bumbu dari China. Dan harganya jauh banget. Jauh banget. Murah. Itu sekaling itu tuh kalau di Indonesia, produk lokal itu mungkin bisa 500 ribu. Sedangkan di dia itu mungkin jual cuma 100. Iya, betul. Dan itu gak masuk akal, men. Tapi kan yang jual China, harusnya lu dukung. Gua bukan China, men. Dia gak China. Dia gak China. Nah, bagus nih, bagus nih. Mindset-mindset begini nih teman-teman ya. Ya, orang kelahir menurut gua, ini sama kayak Padang gitu. Iya, iya. Iya kan. Jadi mereka punya kelompok sendiri yang berarti bukan. Berarti mereka mendukung ini. Lu paham gak sih? Gua tonggak ini. Emosi. 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 Betul gak? Berarti rasa cinta dia sama Indonesia tinggi banget. Berarti tinggi banget. Tinggi-tinggi banget gua tadi. Iya, iya. Nasionalis lah ya, nasionalis. Makanya gua cocok jadi anak angkatnya Prabowo. Gua juga. Gua iya gimana. Tapi tanggapan keluarga lu bang dengan lu gini gimana? Apa dukung apa gimana? Dukung-dukung aja sih, support aja sih. Iya, kalau dulu lah. Kalau dulu lu masuk aneh-aneh gitu. Waktu itu, semua ada support. Istri juga support. Tapi gua waktu masak aneh-aneh, artinya ngegoblok ya waktu itu. Iya, iya, iya. Gua khawatirnya ke anak gua. Nah itu. Karena gua takutnya gua semakin dikenal orang, anak gua ini juga berbahaya nih. Iya. Kalau misalnya dapet bully di sekolah. Bapak lu tuh kayak gini. Dulu kan gua kayak konten masak kotoran, sapi. Iya, betul. Iya kan. Bapak lu tuh makan gini, gini, gini. Ya akhirnya gua perbaiki supaya dampaknya ini gak berlanjut nanti ke depannya buat anak gua. Berarti salah satu trigger lu bisa berubah itu anak ya? Iya, salah satunya juga anak. Akhirnya ya udah dikenal orang sebagai humble, suka masak-masak. Iya. Dan anak gua jadi juga lebih enak. Dengan status bapak-bapaknya seorang Bobon Santoso kan. Iya. Anak gua mau apa aja juga lebih dipermudahlah. Karena masyarakat sana kan, Oh Bobon Santoso ya? Kayak Tuhan lu bang ya? Kayak Tuhan lu. Enggak gua ngerti. Bang, bang. Ya orang mulutnya anjir. Keren banget sih bang, menurut gua bang. Ya tapi mereka ini sekeluarga Bel. Iya kan? Kayaknya jadi content creator semua ya. Oh iya tau. Ada lu masih berarti ya? Masih, masih. Masih, masih. Siapa lagi? Sekeluarga? Istri? Istri gua enggak? Istri emang lu set untuk, ah gak usah banyak tuh. Iya gak usah banyak cincong lah. Betul, gua juga gitu bro. Iya bener. Jadi buat temen-temen ada yang nyuruh istri gua untuk podcast di PWK, terus disini dimanapun gitu. Gua udah sepakat sama bini gua, gua gak bakal banyak ngobrol di depan kamera. Bener. Itu kayak ada privasi yang banyak banget bro. Iya bener, bener. Kita jaga. Kalo semuanya tau, gila. Oke. Pusing. Menurut gua panik gua pasti bro. Oke. Gua gak kebayang jadi kayak, sorry. Lu berarti punya istri dua? Enggak. Dia cuma satu. Baru satu. Enggak. Sama bini gua udah gua cacatan terus. Dijaga bini kaki kita masing-masing. Jangan dah. Jangan dah. Jangan dah. Tapi emang iya maksudnya, kadang kita beristri, kita punya anak. Mental tuh makin turun menurut gua. Iya. Jadi mengambil hal-hal langkah yang menurut gua. Gua akan ngambil ini. Gua nyebrang nih. Semua orang pasti akan melatiin gua. Ah tapi dampaknya ke bocil-bocil ini gua takut gitu. Mental lu jadi begitu juga gak sih? Iya bener. Iya kan. Iya sama. Gak jauh beda gitu. Bang ada planning gak lagi bang? Di 2024 lu gak masak, kayak apa kayak apa? Tetap perlu pertahankan masak lu. Masak gua pertahankan. Seperti tadi gua bilang kan. Mungkin belum ada yang tongkat ekstafetnya, belum ada yang ngambil nih. Ya gua tetap bikin mungkin tapi gua kurangin. Karena kan udah gak balance lagi. Cuma modalnya lebih banyak, pendapatannya juga lebih sedikit. Selama ini gua bergantung pada brand-brand yang support, endorsement. Iya kan. Jadi gua subsidi silang kesana. Jadi gua bergantung dengan income gua yang di tempat lain. Bahkan bisnis gua yang lain juga, ya gua masukkan kesana. Karena ngegaji karyawannya kan belasan itu juga lumayan tuh. Itu pure semua sudah 13 itu? Atau ada tambahan lagi sebagai apa? Pure 13. Tapi kalo misalnya konten-konten yang terlalu sulit, kita freelance biasanya. Oh lu panggil. Kayak misalnya kita di luar kota masak seribu porsi, dua ribu porsi. Kita harus ada freelance. Seribu porsi, dua ribu porsi bang? Seribu dua ribu. Itu paling banyak, paling banyak berapa? Paling banyak gua pernah berapa ya? Kayaknya berapa? Lima ribu ya? Lima ribu pernah. Lima ribu? Oh iya, lima ribu. Lima ribu kotak. Lima ribu porsi. Porsi ajir. Iya. Banyak banget. Jadi kalo gua sekali masak itu, satu desa itu menunya bakalan sama semua. Jadi contoh kalo misalnya gua desa A di Bali, satu desa itu pasti malamnya makannya itu semua. Makannya itu semua ya? Gak akan ada tuh lagi jalan, makan apa tuh? Gak akan ada. Gak akan ada. Boblok sama anj**. Gak akan ada. Kata luarga datang ke rumah masing-masingnya kan. Ya makan apa? Lakos sama semua ini. Bingung. Gak akan ada tangga sebelah intim juga. Iya gua juga sama. Gila lima ribu loh. Lima ribu. Iya satu desa lu kasih banget. Keren lu Bon. Sumpah. Luar biasa. Tapi lu sempet kecewa dengan algoritma Youtube katanya. Ya pasti kecewa. Makanya gua protes banget nih. Kritis gua. Kritis banget. Masa yang nanti kolam. Lu percaya gak kalo itu semua settingan duitnya. Pemenangnya. Giveawaynya. Settingan semua. Iya. Jadi orang-orang yang dipilih adalah orang-orang dari mereka. Terus dibikin video. Atau mungkin hadiahnya satu juta nih. Iya. Gua gak kenal lu. Lu gua menangin. Gua kasih 200 ribu doang. Mau gak? Lu otomatis mau dong. Daripada gak dapet duit sama sekali. Jadi. Yaudah gua videoin. Seolah lu gua pegang duit satu juta ya. Paling gua cuma 200 ribu. Wah. Kayak gitu-gitu. Pemenang-menangnya juga. Iya. Semua settingan yang dibodohin kan orang-orang kita semua. Emang. Masyarakat kita dibodoh-bodohin jadinya. Betul. Betul. Sudah berapa menit. Ini gua mau ngasih kata-kata terakhir. Bagus. Gila ya. Udah. Coba deh lu kasih tau buat temen-temen kita tentang artis sebuah karya. Asli. Artis sebuah karya. Lu tuh berkarya tau bikinnya itu tuh. Iya. Menurut gua bullshit dengan semua orang yang megang handphone bikin konten joget-joget atau apa. Atau ya dengan konten apapun ya. Menurut gua itu konten itu harusnya sebuah karya. Hmm. Jadi tolong dipilah lagi. Ngerekam sekedar ngerekam. Atau itu jadi sebuah konten. Hmm. Sebuah karya itu ya kayak kita-kita gini. Iya. Oke. Gua gatau sih kalo misalnya masak gua ini termasuk karya apa engga. Ya kan. Karya bang. Karya ya. Karya bang. Makasih. Lu mau membuat sesuatu makanan kan karya pak. Oke siap betul. Walaupun lu yang goblok-goblok dulu itu babi dikasih. Itu karya. Walaupun tol. Iya kan gua juga makan-makan aneh dulu. Demi famous bro. Iya bener sama. Iya iya. Demi terkenalan kayak gitu. Betul. Gua tuh yang dorong gua ternyataan muslim. Di mati penasaran waktu itu. Gua cuma dibayar 500 ribu satu episode di jaman itu. Terus gua harus. Terus sedih cu. Iya harus minum su. Apa di dufan itu gua minum susu sepenuh-penuh perut gua. Gua lontarkan badan gua di apalah itu. Terus gua muntah. Nonton rame. Terus gua bilang sama muslim. Sampai kapan bro? Sampai famousnya dapet dulu bro. Nanti uangnya ngikutin. Bener. Bener. Mari kita kalau semua. Enggak juga. Enggak juga temen-temen. Enggak. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Balik lagi. Rusak lagi dong. Rusak lagi dong. Modal ini bro. Tapi kalau misalnya. Alangkah baiknya. Kalau kita udah jadi terkenal. Udah jadi besar. Justru kita bisa berdampak buat masyarakat. Betul. Jangan kita buat-buat video yang semakin terkenal. Justru. Video yang bisa berdampak buruk. Ke temen-temen. Penonton-penonton kita. Betul. Kayak terakhir gua sempet kayak. Bikin konten-konten yang goblok. Kayak makan kecubung atau apa. Itu kan itu juga. Enggak baik. Lu makan kecubung. Apa rasanya? Ya biasa aja sih. Ini kecubung enggak usah diobrolin deh. Enggak usah diobrolin lagi bro. Enggak itu kan dulu bro. Itu kan dulu. Maksudnya. Semua orang punya proses. Iya. Kan kayak gua bilang gua minum apa. Terus dry es gua pegang. Kan sangat tidak. Iya. Baik untuk dilihat adik-adik kan. Iya bener. Nah dulu lu pernah coba kecubung. Iya. Kecubung. Terus. Halusinasi men. Halusinasi men. Lu trauma kadang-kadang itu abis itu. Trauma. Itu tetangga gua pas nonton lu. Sampai sekarang masih cukup. Masih kayak gini dia. Nah ini. Jadi tetangga dia nonton gua. Akhirnya berdampak ke tetangga dia. Iya bener. Tapi sekarang banyak tetangga gua. Respect sama lu bro. Alhamdulillah. Masak juga akhirnya. Masak-masak akhirnya masak juga. Enak gak masak ada. Enggak musuk. Kata gua. Lu pengen sosokan kayak bopon. Kata gua. Tapi tetangga kira-kira nonton. Mencara ebu. Gapapa itu proses. Proses kata gua. Semangat kata gua. Inspirasinya lu semua bro. Gila lu. Gila lu. Masak udang dia bang. Masak udang. Beli 6 kilo bang. Dimasak bang. Dikasih saus tiram. Dikasih kecap. Rasanya. Manis. Gak ada rasa. Gua akan mencari lu. Tapi lu keren bro. Banyak inspirasi teman-teman gua bang yang. Namanya proses ya gak apa-apa bro. Gua yakin semua konten kreator pasti. Melihat video dia yang dulu pasti nonton. Bener bener bener. Aduh ngapain sih gua. Gua pun juga akan ngelihat konten gua dulu juga gitu. Eh aneh banget gua ini begini. Cuman kan kita gak tau berapa sih dong. Begitu kan. Apakah Bon Bobon masih menonton videonya dulu? Yaudah engga. Gak berani. Gak berani. Gak berani. Gila. Sampai bertemu lagi di Goyang Lidah selanjutnya. Terimakasih loh Bobon sudah mampir kesini. Terimakasih Ras. Semoga ini juga banyak bang inspirasi. Ebel kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir gua. Apapun yang diucapkan nama Bang Bobon Santoso. Itulah darah real. Untuk dia maju ke Pilpres 2024. 24 sih hajir. 24. Tambah 5 tahun lagi. Berarti itu 3. 2029. 2029. 27 gua akan dukung Bang Bobon. Oke. Sampai ketemu lagi di Goyang Lidah. Goyangin Bang Bobon. Yes. Goyangin Bang Bobon.